Hai guys, welcome back dengan channel Artificial and Facts Pada saat ini saya akan menjelaskan materi Darbyn Watson uji autokorelasi dengan menerapkannya di dalam SPSS Jadi teman-teman, sekedar informasi SPSS itu adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika Tapi sebelum kita lanjut untuk pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan komen video ini ya guys Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan Tapi yang pertama saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi uji autokorelasi dengan Darbyn Watson Jadi simak pembahasannya agar kalian bisa memahami dengan baik ya guys Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu autokorelasi Jadi autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan observasi lainnya Autokorelasi mudah dijumpai pada model analisis runtut waktu atau time series Hal ini karena sifat data runtut waktu, yaitu data masa sekarang, dipengaruhi oleh data pada masa yang akan datang Autokorelasi pada model regresi linear karena adanya korelasi antara kesalahan atau error pada periode T dengan kesalahan error periode T1 atau sebelumnya Oke guys, selanjut, pengertian uji autokorelasi dengan Darbyn Watson Uji Darbyn Watson atau DWT hanya dilakukan untuk uji autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation Dan ada syarat intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada lag di antara variable independent Dalam pengambilan keputusan untuk pengujian autokorelasi dengan uji Darbyn Watson sebagai berikut teman-teman bisa melihat syaratnya Di antaranya H0 sama dengan tidak ada autokorelasi atau P sama dengan 0 Dan H1 sama dengan ada autokorelasi atau P tidak sama dengan 0 Next, kita masuk pada syarat uji autokorelasi Darbyn Watson Yang pertama, jika nilai DW atau Darbyn Watson di antara batas atas atau upper bound atau DU dan 4 kurang DU Maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi Yang kedua, jika nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound atau DL Maka koefisien autokorelasi lebih besar dari 0, artinya ada autokorelasi positif Yang ketiga, jika nilai DW lebih besar daripada 4 kurang DL dan lebih kecil dari 4 Maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari 0, artinya autokorelasi negatif Dan yang terakhir, jika nilai DW terletak di antara batas atas atau DU dan batas bawah atau DL Atau DW terletak di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL Maka keputusannya tidak dapat disimpulkan Oke, selanjutnya disini ada asumsi Darbyn Watson Dimana yang pertama, yaitu model regresi harus menyertakan konstanta Kemudian yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order Dan yang terakhir, variable dependent bukan merupakan variable lag Oke guys, jadi sekarang kita akan mulai masuk pada penerapannya di dalam SPSS Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa data yang saya ambil referensinya dari Youtube Dan sumbernya sudah saya cantumkan disini Jadi teman-teman bisa melihat langsung Tapi ada juga beberapa yang sudah saya ubah dari data yang saya ambil tersebut Jadi disini saya sudah mempunyai data dengan 2 variable X dan 1 variable Y Dimana X1 adalah pengaruh, X2 adalah pengangguran, Y adalah kemiskinan, dan jumlah sampel atau Nnya adalah 100 Dan kira-kira kalau kita mengambil judul, judulnya seperti ini Pengaruh tingkat pengangguran pada angka kemiskinan Oke guys, jadi ini kita sudah masuk di dalam SPSS Jadi bisa kalian lihat bahwa ini adalah tampilan di dalam SPSS Kemudian saya pergi ke variable view Dan untuk pada tabel name Pada nomor 1, 2, dan 3 Saya akan mengisikan variable X1, X2, dan juga Y Dan kemudian pada bagian label kita isi saja sesuai dengan data tadi Yaitu yang pertama ada pengaruh, yang kedua ada pengangguran, dan yang terakhir ada kemiskinan Setelah itu kita akan pergi ke Excel untuk mengambil data yang telah saya unduh Dan kemudian di blog dan di copy paste di SPSS Terima kasih telah menonton! Jadi guys, ini adalah data yang telah saya unduh di dalam Excel Dan tinggal kita blog sampai 100 sampel Kemudian kita paste di dalam SPSS Bisa teman-teman lihat ini semua datanya sudah di blog Dan tinggal kita copy Oke selanjutnya kita buka lagi SPSS Kemudian kita pergi ke data view Dan kita paste data yang telah kita copy tadi Bisa teman-teman lihat bahwa disini datanya sudah tepat Dimana jumlah sampelnya atau jumlah N-nya ada 100 Kemudian kita klik menu Analyze Kita pilih Regression Dan kemudian kita klik Linear Kemudian masukkan variable Y atau kemiskinan di Dependent Dan variable X1 dan juga X2 Pengaruh dan juga pengangguran di dalam independen Jika sudah kemudian kita klik menu Statistik Yang ada di kanan atas Kemudian kita centang menu Darbin Watson Dan kita klik Continue Kemudian kita klik OK Disini kalian bisa lihat bahwa nilai outputnya langsung muncul Dan juga dapat kita ketahui bahwa nilai Darbin Watson-nya itu senilai 2,167 Selanjutnya kita akan mencari nilai DL dan juga DU Dan cara mencarinya menggunakan tabel Darbin Watson yang telah saya download sebelumnya Untuk cara mencarinya kita sesuaikan saja Untuk nilai variable X1 dan X2-nya ada 2 Jadi K yang kita gunakan adalah K2 Dan kemudian kita tarik ke bawah saja sampai nilai sampelnya di 100 Dan kita lihat angka berapa yang tertera di sana Disini kalian bisa lihat bahwa nilai DL-nya itu adalah 1,634 Dan nilai DU-nya adalah 1,715 Jadi guys itu adalah nilai DL dan juga nilai DU yang kita telah dapatkan dari tabel ini Oke next sebelum membuat kesimpulan Kita harus mengetahui apa saja dasar-dasar dari pengambilan keputusan Yang pertama jika nilai D lebih kecil dari nilai DL Atau nilai D lebih besar dari nilai 4 kurang DL Maka artinya terdapat autokorelasi Dan yang kedua jika nilai D terletak di antara nilai DU dan juga nilai 4 kurang DU Maka artinya tidak terdapat autokorelasi Dan yang terakhir jika nilai D terletak di antara nilai DL dan juga nilai DU Atau nilai D terletak di antara nilai 4 kurang DU atau 4 kurang DL Maka artinya tidak ada kesimpulan Tidak ada kesimpulan atau artinya nilai ini bersifat tidak pasti Baiklah guys dari hasil data tadi Maka kita sudah mendapatkan kesimpulan Yaitu kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi Mengapa demikian? Mari kita bahas Disini seperti yang kita ketahui bahwa nilai Darbin Watsonnya Yaitu adalah 2,167 sesuai dengan pengujian di SPSS tadi Kemudian nilai DLnya berdasarkan dengan tabel Darbin Watson tadi Nilainya didapatkan adalah 1,634 Dan untuk nilai 4 kurang DL bisa kita cari caranya 4 dikurangi DL atau 4 kurang 1,634 Hasilnya adalah 2,366 Dan untuk hasil 4 kurang DU Cara mencarinya 4 dikurangi DU Atau 4 kurang 1,715 Hasilnya adalah 2,285 Nah berdasarkan dari hasil yang telah kita dapatkan Karena nilai D terletak diantara nilai DU Dan juga terletak diantara nilai 4 dikurangi DU Maka hasilnya Tidak terdapat autokorelasi dalam data ini Mungkin dari kalian ada yang bertanya Kenapa nilai D terletak diantara nilai DU dan nilai 4 kurang DU Jawabannya karena Bisa kita lihat di bawahnya bahwa data ini diurutkan Dari nilai DU atau nilai yang paling kecil Yaitu 1,715 Kemudian nilai D 2,167 Dan nilai yang paling besar nilai DU 2,285 Maka dari itulah dapat disimpulkan bahwa Data dari pengujian kita kali ini Tidak terdapat autokorelasi Oke baiklah guys Sekian dulu pembahasan kita Kali ini mengenai materi Darbin Watson Lebih tepatnya uji autokorelasi Dan juga menerapkannya ke dalam SPSS Jadi gimana guys Susah gak materinya? Ya enggak lah ya Yang susah itu adalah mencintai dalam diam Hehe bercanda ya guys Oke baiklah guys Sekian dulu pembahasan kita mengenai materi ini Oh iya dan jangan lupa untuk like Share dan juga komen video ini ya Dan yang terakhir buat teman-teman Yang sudah setia menonton video ini Dari pertama sampai dengan habis Diucapkan terima kasih Dan jangan lupa untuk terus Men-support channel ini Artificial and Facts Terima kasih guys Sampai jumpa Dadah Dadah selamat menikmati